Konsisten secara placement point. Kilo memang gak terlalu banyak tapi it's okay, yang penting konsisten. Betul. BTR, mulai terlihat seperti BTR. Perlu dijelaskan lagi kah BTR mainnya kayak apa? Ya, seperti yang biasanya kita lihat. Seperti yang barusan kita lihat. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita lihat juga dengan permainan yang begitu stabil. Seperti BTR lah. Iya. Iya. BTR banget gameplaynya. Kita bakal ngelihat Fora M yang bakal bermain seperti Fora M ya? Iya. Wow, impressive. Dan kita bakal melihat Eldoge menganalisa seperti Eldoge yang biasanya. Betul, karena Eldoge bukan Omawa. Omawa bukan Eldoge. Nah, itu dia. Terus saja sampai besok. Terus saja sampai besok analisanya sesimpel itu. Betul. Tapi wajar kalau misalkan Secret yang memenangkan fight-nya. Karena mereka atau Secret ini punya cover. Dia punya pohon. Sementara last man standing dari BTR itu terbuka banget. Betul. BTR yang gue bilang tadi kan. Eye shots punya cover pohon. Itu yang membuat dia memiliki keunggulan. Plus dia high ground. Yap. Dia bisa melihat seluruh pergerakannya BTR. Sedangkan BTR gak tahu apa yang dia bakal lakuin. Mau lean kiri, mau lean kanan, mau hold dulu. Lalu dia gak ada yang tahu. Dia nge-front atau jongkok atau berdiri. Gak ada yang tahu angle shotnya gimana. Sama kayak waktu kejadian. Satu player 4AM nahan dua player dari Arrow Wolf. Dia wrangle juga waktu itu. Yang dia ngelin kanan kiri. Si Sin He. Yap. Itu dia punya coveran pohon. Terus dari Arrow Wolf nya juga open field kan. Betul. Ya itu kesulitan TPP sih. Karena kalau FPP, fair. Lu buka badan, gue buka badan nih. Lu mau lihat, lu ngintip. Tapi kalau TPP memang unggul orang yang defensive mainnya. Yap. Dan juga fast respon kalau di TPP itu. Iya. Gak boleh sembarangan juga. Ini juga momen yang bikin gue deg-degan banget. Karena sebelum si last man standing nya Navi tadi dipulangin. Dia sempat ngelempar nets ke pinggiran tebing. Kalau sampai itu splash damage yang kena kedua player Zeus lumayan tuh. Dua player kenok dan memperlambat rotasi dari Zeus. Minimal bonyok banget. Harus nih healing. Betul. Tapi Zeus hari ini gila. Terus gila. Gila banget hari ini. Terlepas dari placement point dia. Sebenarnya kill point dia membuat dia harusnya cukup aman. Kestabilan dia sih. Iya. Seenggaknya ada match yang membuat mereka tuh kayak wow banget gitu. Untuk mendapatin poin-poin yang bagus di hari ini. Betul. Yang sisanya konsisten aja. 8, 10, 8, 10 cukup. Betul sekali. Kalau lu pengen jadi juara minimal poin lu pengen dapetin 10 poin sih segame. Betul. Ini dia lemparan-lemparan granat yang sangat mendebarkan. Slim sih udah. Jangan kena, jangan kena. Doa dari Bad Air. Kena, 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 kena. Wah yaudah. Doanya lebih banyak cuy. Doanya lebih banyak lagi. Doanya lebih banyak tadi. Nah ini dia. Ketika I shoot dapetin pemain terakhir dari Red Aliens. Congratulations untuk Secret. Untuk WWCD di match yang terakhir. Betul. Dan luar biasa banget ya performa semua tim pada hari ini terlihat. Semua tim permain semakin panas semakin matang juga gameplay dari semua tim kali ini dan terlihat dengan perbedaan WWCD hampir setiap gamenya. Ya belum ada back to back WWCD. Yang membuktikan bahwa memang kompetitif banget kali ini. Sangat-sangat kompetitif. Gue bener-bener puas. Tidak. Tidak.